Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Dapur Bunda Jeva Apa kabar semuanya Semoga semuanya sehat walafiat Dimurahkan rezekinya dan dilancarkan Segala jalan urusannya Amin Di video kali ini Aku mau bikin Kue kacang renyah Lembut dan Enak banget Kita langsung aja ya Disini aku sudah siapkan 1 kg tepung terigu Kemudian 250 gr gula Halus Kalian bisa pakai gula pasir Atau ya gula pasir Yang di blender ya Kemudian tambahkan 1.4 atau setengah sendok teh Garam Kemudian masukkan Kacang yang sudah Sudah disangrai Kemudian dihaluskan Seperti ini ya Masukkan semuanya Kemudian kita aduk rata Hingga tercampur rata Oh iya bun Disini aku pakai kacangnya 1 kg Ukuran 1 kg kacang Kemudian disangrai Kemudian dihaluskan Menggunakan Minyaknya 600 ml Ya bun Lalu kita tambahkan 2 butir kuning telur Kemudian kita aduk rata Hingga tercampur rata Oke lanjut Karena ini adonannya Banyak ya Dan pastikan Tangannya sudah bersih Kita adonan Atau uleni Dengan tangan ya Dengan satu adonan ini Kita bisa bikin Aneka kue kacang ya Aneka bentuk kue kacang Dan ini adonannya Sudah Bisa untuk dicetak ya Seperti ini Kemudian kita akan sisihkan Lalu kita siapkan Loyang Kemudian apa Baking paper Atau Matras ya Matras kue Kemudian kita ambil Sebagian adonan Atau seperlunya ya Kita pipihkan Tergantung ketebalannya ya Kita bisa pipihkan Dengan alat Bingkai Kue kering Atau bisa manual Kayak gini ya Nah Setelah seperti ini Kemudian Ambil Cetakan Nah seperti ini Atau bisa Bebas Bebas gitu ya Aku pakai Cetakan ini aja Oke ini Kita Keluarkan Dengan Pelan-pelan ya Supaya Hasilnya Tidak rusak Keluarkan Pelan-pelan Dan kemudian Kita akan Tata Di atas Loyang Nah Seperti ini Ya punya Ini cantik Banget kan Oke Lakukan Hingga Adonan habis Setelah Adonan selesai Dicetak Ini Siap Untuk Dipanggang Ya Bun Nah Seperti ini Kemudian Kita akan Kita akan Panggang Selama 40 menit Atau Dengan Sampai Matang Ya Dan Jangan lupa Kita tukar Posisinya Setelah 20 menit Ya Kita tukar Posisinya Yang atas Ke bawah Dan yang Bawah Ke atas Oke lanjut Sambil Menunggu Kuenya Matang Disini Aku Mau Bikin Bentuk Lain Ya Disini Aku pakai Cetakan Bunga Ya Sama Ambil Sedikit Adonan Gitu Ya Kemudian Kita Pipihkan Lalu Kita Gunakan Cetakan Seperti Ini Ya Setelah Semuanya Dicetak Kemudian Kita akan Tata Diloyang Ya Lakukan Semuanya Sampai Adonan Habis Ya Bun Ya Setelah Adonannya Semua Dicetak Ini Siap Untuk Dipanggang Ya Kemudian Aku Akan Beri Olesan Kuning Telur Disini Aku Kuning Telurnya Pakai Dua Butir Kuning Telur Kemudian Dua Sendok Makan Minyak Oreng Dan Dua Sendok Makan Kental Manis Itu Ya Bun Ya Oke Kemudian Oles Semuanya Kemudian Nanti Akan Kita Panggang Selama 40 Menit Bergantian Ya 20 Menit Pertama Apa Ditukar Posisi Yang Atas Kebawah Dan Yang Bawah Keatas Lalu Kita Bisa Tambahkan Topping Sprinkle Ya Atau Kalau Bunda Punya Coklat Chip Bisa Pakai Coklat Chip Bisa Pakai Conflakes Atau Apa Aja Terserah Selera Ya Setelah Dikasih Topping Semuanya Kemudian Ini Siap Untuk Dipanggang Panggang Selama 40 Menit Bergantian Setiap 20 Menit Ya Bun Ya Dan Ini Kue Yang Pertama Ya Disini Aku Satu Loyang Pakai Olesan Kuning Telur Dan Yang Ini Aku Tidak Pakai Olesan Kuning Selur Ini Tapi Semuanya Aku Kasih Topping Coklat Ya Bun Ya Seperti Ini Tapi Bunda Kalau Misalnya Pengen Diganti Topping Boleh Boleh Aja Oke Bun Ini Hasil Ya Kue Kacang Topping Coklat Dan Kue Kacang Topping Sprinkle Ada Ada Juga Kue Kacang Bulan Sabit Ya Ini Semuanya Enak Enak Ya Bun Ya Setelah Dingin Ini Kita Bisa Tata Ya Masukkan Kedalam Topless Dan Ini Cantik Banget Oke Lanjut Aku Bikin Bentuk Lagi Seperti Ini Ya Ini Gampang Banget Ya Kita Tinggal Ambil Adonan Seberat 8 Gram Kira Kira Ya Kemudian Kita Pipihkan Dan Kita Bentuk Sesuai Celera Nah Disini Aku Pakai Topping Choco Chip Ya Nah Ini Siap Untuk Dipanggang Kita Panggang Selama 40 Menit Dan Ini Aku Bikin Juga Bentuk Bunga Ya Kayak Tadi Cuman Topping Aku Pakai Kacang Cacah Ya Kacang Yang Sudah Disangrai Nah Ini Dia Kue Kacang Topping Kacang Cacah Dan Sprinklenya Sudah Matang Dan Setelah Dingin Kita Bisa Masukkan Kedalam Topless Oke Bun Sekian Dulu Video Kali Ini Edisi Kue Kacang Renyah Lumer Dan Enak Banget Ini Satu Kilo Adonan Ya Bisa Bisa Menghasilkan Beberapa Aneka Bentuk Kue Kacang Yang Enak Enak Oke Bun Thanks For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah